Intro Bih, ayo Udah, udah Abih, ayo lah Bi Ini lah, ini lah 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 Abih Ya Allah, meledak Pertaminanya ya Allah. Warga panik, api yang diketahui berasal dari tempat penyimpanan bahan bakar cair di depo Pertamina Plumpa menyambar ke pemukiman. Tembok pembatas antara depo Pertamina dan pemukiman warga tak mampu membendung kebaran api. Korban pun berjatuhan. Sedikitnya 49 orang mengalami luka bakar, sementara 20 orang meninggal dunia dalam tragedi ini. Puing-puing bekas bangunan ini adalah jejak yang tertinggal dari amukan si jago merah. Tangis, duka dan kehilangan sanak keluarga maupun harta benda menjadi kisah lanjutan yang tergambar selepas bencana ini. Pembicaraan banyak pihak pasca bencana kebakaran di kawasan Plumpang. Santar terdengar, khususnya mempertanyakan bagaimana bisa pemukiman warga sangat dekat dengan obyek vital berbahaya milik negara. Sebagian lagi mengungkapkan sejarah kawasan Tanah Merah yang terus menjadi sengketa antara Pertamina dengan warga sekitar, sampai pertanyaan siapa yang sebaiknya dipindahkan, warga atau depo Pertamina. Hingga akhirnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan, menyatakan tidak seharusnya warga diizinkan tinggal di lokasi tersebut. Dan si pemberi izinlah yang harus bertanggung jawab. Untuk itu, warga yang harus dipindahkan. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer untuk buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak diberhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi jangan dipalek-palek. Kita jangan membuat berita-berita benar. Nanti setiap waktu akan begitu. Boleh juga. Nah, orang yang begini tinggal nanti pemerintah mungkin akan lagi dikaji, memberikan kompensasi atau dibangunkan apa atau bagaimana. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini. Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu sekarang, itu tanggung jawablah nyawa yang bilang berapa orang itu. Perdebatan tentang keberadaan warga di sekitar lokasi inilah yang menarik perhatian tim Fakta untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana proses kebakaran tersebut terjadi dan akhirnya berdampak parah bagi warga sekitar. Di daerah Tanah Merah, Pelumpang, Jakarta Utara ini, saya kandang. Terima kasih. 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 overview. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Belum bisa makan ya Sampai kayak gitu? Pahit Orang minum juga gak bisa minum Kayak gimana gitu Pahit Nah bu kejadian ini Itu setelah ibu menghirup aroma gas atau sebelumnya? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ledaak itu satu kali saya kabor Oh sempat meledak juga? Ibu denger suara ledak? Kedua kalinya gak Nah ledakan itu ibu dengar itu Waktu ibu sebelum cium bau gas itu atau setelah? Sebaik itu saya lari di depan situ Tur gitu Oh dia pas ibu lari keluar rumah ya berarti Baru suara ledakan Sampai kurang ini Denger suara ledakan sayangnya Kedua kali gak Itu anak-anak saya itu keredakan dua kali. Terus ibu taunya anak ibu? Anak saya dari Medura, gambaran dari Medura. Coba Umi, ini dia lihat anaknya sih. Merhatiin makanya anaknya. Nah suatu saya lihat, udah merhatiin anak saya. Itu anak saya. Pingsan saya hampir dua jam, kata orang. Pingsan hampir dua jam. Sampai dididik, saya belum ingat. Itu kena saya anak nyawa. Itu saya. Udah di kubur kemarin, kemarin. Ada kesamaan cerita baik dari Samuah maupun anak. Keduanya mencium bau gas dan melihat kabut tipis keputihan sebelum peristiwa kebakaran itu terjadi.